Sebelum mulai video ini, gue akan jelasin dulu supaya abah sekalian paham. Jadi, brand Nike itu suka menggunakan setup outsole dan midsole yang sama selama 2 tahun berturut-turut. Jadi, yang diganti itu cuma bentuk uppernya doang. Nah, seperti contohnya kayak Nike Precision ini. Di Nike Precision 5, setup outsole dan midsole-nya kan kayak gitu tuh abah sekalian lihat. Nah, di Precision 6 ini sama lagi, cuma uppernya doang yang diganti. Jadi, ada banyak contoh-contoh sepatu basket budget Nike yang lainnya, yang kayak gitu. Seperti Nike Renew Elevate 1 sama 2. Nah, itu setup outsole dan midsole-nya tuh sama persis, cuma ganti uppernya. Makanya gue cuma nge-review yang Nike Renew Elevate 1, terus yang kedua nggak gue review lagi. Banyak abah sekalian yang nanyain, ayo dong review yang Renew Elevate 2. Dan gue selalu jawab, nonton aja yang pertama. Karena setup outsole dan midsole-nya sama. Banyak lah sepatu basket lain kayak Nike Fly By Mid, itu juga biasanya mereka akan pakai setup outsole dan midsole yang sama selama 2 tahun berturut-turut. Bahkan seri signature budget juga kayak gitu, nasibnya sama. Kayak Nike Kyrie Fly Trap, terus Nike LeBron Witness, sekarang ada lagi Nike Giannis Immortality. Nanti abah sekalian bisa reset sendiri deh. Itu tuh pokoknya selama 2 seri berturut-turut, mereka akan pakai setup outsole dan midsole yang sama. Cuma diganti uppernya doang, siluet uppernya aja. Makanya gue suka males tuh untuk nge-review ulang. Ya orang pasti hasilnya sama-sama aja, ya kan? Cuma beda tampilannya doang. Tapi yaudahlah, untuk Nike Precision 6 ini, akhirnya gue tertarik untuk nge-review ulang. Karena selain memang sepatunya waktu itu enak sih, performance-nya ciamik sih. Untuk sepatu basket Nike dengan harga 1 jutaan gitu, performance-nya oke. Jadi gue pengen merasakan kembali performance tersebut. Plus di Precision 6 ini, jujur aja. Siluet sama colorway-nya sih. What's good, Abas? Diseluruh Indonesia. Balik lagi sama gue, Fairly Brainwars, di Anak Basket Channel. Di video kali ini, kita akan ngebahasin initial review sepatu basket Nike Precision 6. Wah, gila sih. Ini sih siluet sama colorway-nya cakep banget. Jarang-jarang nih, Nike dikeluaran pertamanya ngeluarin colorway secakep ini. Biasa tuh yang dikeluarin paling cuma bread, ya kan? Kalau nggak, hitam putih atau putih doang atau triple black biasanya yang kayak gitu-gitu deh. Eh, ini cukup mengagetkan sih. Tiba-tiba ada colorway yang hijau, mentering kayak gini. Eh, nggak mentering sih. Ini termasuk hijau-nya kalem sih. Yang bikin mentering cuma midsole-nya doang. Karena dia pake warna ijo stabilo gitu ya. By the way, Nike Precision 6 ini dibanderol dengan harga Rp 1.029.000. Jadi, naik Rp 29.000. Dari Precision 5 yang kemarin. Kalau Precision 5 kemarin tuh harganya Rp 999.000 ya. Rp 1 juta lah. Jadi, ini naik Rp 29.000. Meskipun kenaikannya nggak signifikan. Tapi, biasanya sih. Nike kalau ngeluarin setup outsole yang midsole-nya masih sama kayak gini nih. Biasanya sih harganya nggak naik. Tapi, nggak tau. Mungkin pengecualian kali ya. Untuk tahun ini mungkin kemarin mereka masih tahan-tahan harga karena lagi Covid dan sebagainya. Jadi, kali ini terpaksa dinaikin Rp 29.000. Tapi, masih oke lah. Nggak signifikan. Untuk colorway yang masuk ke Indonesia pada saat video ini dibuat. Itu setau gue baru ada 3 colorway. Jadi, ada yang warna hijau yang gue pegang ini. Terus, ada yang warna triple black. Sama ada warna hitam putih gitu. Jadi, kayak base-nya hitam. Terus, ada sedikit aksen putih-putihnya gitu ya. Standard banget lah. Jelas lah pilihan gue ke yang warna hijau inilah. Paling menarik ya kan. Buat abah sekalian yang tertarik untuk kop sepatu ini. Nanti, gue akan tinggalin link-nya di deskripsi video ini. Klik aja link tersebut. Abah sekalian akan diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher asupan basket pada saat akan check out. Supaya abah sekalian dapat promo free ongkir. Dan, mari kita bahas material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Nike Precision 6 ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya masih sama persis dengan Nike Precision 5. Pakai full solid rubber. Traction pattern-nya dibagi jadi 2 gitu. Jadi, yang bagian luar itu pakai herringbone traction pattern. Sedangkan yang di bagian dalamnya itu sebenarnya masih herringbone traction pattern. Tapi, dibikin garis putus-putus gitu. Kemudian, traction pattern-nya ini kalau gue dorong-dorong cukup keras. Sangat amat bisa untuk digunakan tempur di lapangan outdoor. Ya, memang sih Nike kalau bikin sepatu basket budget rata-rata memang khusus ditujukan untuk penggunaan outdoor. Cuma, traction pattern yang berupa garis putus-putus ini kan jadinya kayak kecil-kecil gitu ya. Kayak naps lah. Ini bakalan abis duluan nih. Ketimbang traction pattern yang emang full herringbone kayak yang sisi luar ini. Dan ini kinerja traction-nya sadis abah sekalian. Buat abah sekalian yang udah nggak sabaran pengen tau performance reviewnya nih sepatu kayak gimana. Gue sarankan abah sekalian langsung nonton aja Nike Precision 5. Udah pasti sama karena setup outsole sama midsole-nya tuh emang sama persis. Percaya deh. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian midsole. Midsole-nya mereka pakai Vylon midsole. Dan Vylon midsole itu ya abah sekalian nggak bisa ngarepin cushioning yang empuk pastinya. Jadi Vylon midsole itu biasanya agak-agak stiff, agak sedikit butuh waktu break-in juga. Tapi begitu udah break-in, khusus Vylon midsole yang ada di sepatu Nike Precision ini feels-nya tuh bouncy dan super responsif. Asik banget deh pokoknya. Cuma memang buat abah sekalian yang udah berumur atau yang udah pernah punya masalah lutut, punya cedera lutut. Nggak bakal cocok kalau mau cari impact protection di sepatu Nike Precision ini. Kemudian lanjut ke upper materialnya. Nothing special, cuma mesh biasa aja, mesh standard. Nggak ada yang berasa mewah gimana gitu. Tapi yang gue demen, ini bahan meshnya nggak ada feels plastiki-plastikinya. Jadi kayak emang murni fabric aja bahan fabric. Meshnya berasa nggak gitu tebel, agak tipis, tapi juga fleksibel banget. Jadi pastinya ini bakalan zero break-in time. Kemudian untuk upper material yang setengah ke belakang, itu pakai material mesh yang agak berbeda. Jadi feels-nya kayak lebih tebel gitu. Jadi di dalam meshnya kayak ada padding-paddingnya gitu. Kemudian ada beberapa penggunaan fuse overlay juga, kayak di samping, terus di bagian toe. Ada di sekitar punch hole juga, lubang tali. Di sekitaran pergangan kaki, di antara midsole sama upper materialnya, itu juga ada. Untuk material tali mereka pakai flat laces. Untuk material lidahnya pakai bahan mesh lagi, yang sama dengan upper material setengah ke depan. Dan padding lidahnya cukup tebel sih, cukup oke. Terus di bagian depan lidahnya itu ada bordiran semacam simbol gitu. Belakangan Nike lagi demen nih, pakai simbol-simbol kayak gini. Semenjak mereka ngeluarin Greater Dance Series tuh, yang GT-GT itu. Jadi ada GT Cut, GT Jump, GT Run. Itu Nike gue lihat mulai demen pakai simbol-simbol kayak gini nih. Bahkan di sepatu basket budget mereka juga ada nih, simbol-simbol kayak gini. Gue nggak ngerti sih, ini simbolnya maksudnya apa. Untuk padded color-nya cukup oke. Ada ketebalannya, meskipun nggak yang padat. Jadi kalau gue pencet, langsung kempes gitu. Terus agak-agak di-sculpt gitu, di bentuk melengkung, di bagian tumit. Untuk insole-nya nothing special, cuma ortholight insole standard, tipis gitu. Kemudian di bagian heel-nya itu ada internal TPU heel counter. Dan biasanya sih heel counter-nya Nike itu nggak pernah ada masalah lah, selalu proper. Dan terakhir, ngebahas detail-nya sedikit. Gue demen banget sama logo Nike yang ada di bagian samping luarnya ini. Menurut gue ini cukup mewah sih, untuk dipakein di sepatu budget. Terus ada logo Nike yang nimbul kayak gini, kayak dari bahan plastik gitu. Keren banget sih. Udah gitu ini warna hitam logo Nike-nya tuh kayak semi-semi, ada hologramnya gitu. Jadi kalau kena cahaya, jadi ngasih efek 3D banget. Keren banget deh ini. Logo Nike-nya gue demen banget. Oke, segitu aja initial review gue untuk sepatu basket Nike. Precision 6 ini, jujur gue udah nggak sabar sih. Pengen cepet-cepet pake sepatu ini. Karena berdasarkan pengalaman gue pake yang Precision 5, itu menyenangkan sekali. Dan belakangan tuh Nike lagi ngeluarin sepatu-sepatu basket budget yang oke-oke loh. Dengan budget sejuta atau sejuta ke bawah, itu mereka ngasih yang menurut gue lumayan terbaik gitu. Padahal kalau zaman dulu tuh sepatu basketnya Nike yang di bawah sejuta tuh biasanya, aduh gila deh, sampah-sampah banget lah. Kayak minim kenyamanan gitu deh. Performance review-nya buruk banget gitu kan. Tapi kayaknya belakangan ini Nike mulai serius deh. Menggarap istilahnya pasar yang middle low lah. Pasar menengah ke bawah. Jadi sepatu-sepatu basket budget mereka juga sekarang udah enak-enak. Oh iya, belum ngebahas siluetnya. Siluetnya menurut gue oke banget sih. Kalau abah sekalian pengen pake sepatu ini buat casual, masih masuk. Karena ini kan low cut juga ya. Kalau warna ini dirasa agak-agak norak gitu. Dan agak susah matching-innya. Dengan outfit abah sekalian, bisa ambil yang warna lebih netral. Kayak yang triple black atau yang warna hitam putih. Menurut gue itu akan sangat amat masuk banget deh buat casual. Akan sangat amat gampang juga buat matching-in sama outfit abah sekalian. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel. Like, share, and comment. I'm Fatty Brainwoss. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup. Sub indo by broth3rmax